Persaingan dua paslon gubernur Jawa Timur memang semakin ketat. Selain adu program yang disampaikan kepada masyarakat, kedua paslon juga adu strategi untuk menjadi pemenang di Pilkada Jatim mendatang. Persaingan menuju kursi satu Jawa Timur semakin ketat. Dua pasangan calon gubernur yang berlaga adu strategi untuk mendulang suara terbanyak di Pilkada Jatim yang tinggal hitungan bulan. Cara yang dilakukan adalah dengan menghadirkan toko nasional untuk berkampanye di Jawa Timur. Tua umum partai mana nasional Pansul Kipli Hasan berkeliling Jawa Timur untuk menggerakkan mesin partai memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut satu Kofifa Indar Parawansa dan Emil Jartan. Kita akan datang ke 38 kabupaten kota sejauh timur selama 11 hari untuk memenangkan Kofifa dan Emil. Karena hipul, kesipul, Kofifa itu seimbang. Kalau menang 2 persen, 3 persen ya. Pantai yang menentukan. Aisyah, Muhammadiyah, Perdak, Manasul menentukan. Itu kira-kira ada 12 sampai 15. Jadi kalau kami sejak keras, mudah-mudahan insya Allah Ibu Kofifa bisa menang. Sementara itu Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhammad Iskandar datang ke Jawa Timur untuk menggerakkan para kader PKB memenangkan Saifullah Yusuf Putih Guntur Soekarno dalam Pilgrup Jati Mendatang. Saya instruksikan kepada seluruh hati-hati, hati-hati, narga PKB ayo bergerak ke masyarakat. Saya akan olohon. Persaingan dua paslon gubernur Jawa Timur memang semakin ketat. Selain adu program yang disampaikan kepada masyarakat, kedua paslon juga adu strategi untuk menjadi pemenang di Pilgrup Jati Mendatang. Tim Liputan AYD selaporkan. Terima kasih telah menonton!